Pembelajaran PKN Dan sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila Atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila-pancasila Nah, itu sudah jelasin kemarin bahwa Pahlawan itu bukan hanya dikatakan ketika kita memperjuangkan kemerdekaan mas Indonesia Ada banyak ya, pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar kita Kamu bisa menolong teman kamu, itu kamu bisa dianggap sebagai pahlawan Karena apa? Kamu sudah melakukan yang terbaik buat teman kamu Jadi, teman kamu ini bisa saja menanggap kamu sebagai pahlawan dia Oh, seandainya tidak ada si ini tadi, aku tidak bisa sebegini Nah, seperti itu Berarti kamu termasuk sebagai pahlawan sama dengan orang tua kita di rumah Jadi, kalau kita memberikan diri kita untuk menolong orang lain Itu berarti kita peduli Kita peduli terhadap orang lain Jadi, itu mencerminkan sila-pancasila kelima Nah, coba perhatikan ya Di buku kamu halaman 99 Ada disitu seorang Pak Seno ya Yang diceritakan dalam bukunya Pak Seno ini adalah seorang tunanetra Tunanetra tahu kalian Itu tunanetra itu mengalami gangguan penglihatan Atau ada masalah tenaga penglihatannya Jadi, dia tidak terlalu, mungkin dia tidak terlalu jelas penglihatannya Nah, coba perhatikan Pekerjaan Pak Seno ini adalah apa? Awalnya dia adalah seorang penjual telur itik asin Tapi, hari demi hari dia lalui untuk menjual telur asin tersebut Nah, apa yang dirasakan? Dia berpikir, kok setiap hari dengan saya ini tidak laku-laku Nah, apa yang dirasakan Pak Seno saat dia berkandung kampung Dan mungkin saat itu tidak ada orang yang membeli daunannya Apa yang dia rasakan? Nah, Pak Seno ini merasakan Dia putus asa ya Dan pada saat itu, ada terlintas dalam pikirannya Dia akan meminta-minta di jalan Seperti orang yang sudah tidak kuat Untuk melakukan hal-hal yang bisa untuk membutuhkan dirinya Dia berpikir, keluarga saya masih membutuhkan saya Saya masih bisa menapkai akan anak-anak saya dan keluarga saya Jadi, Pak Seno ini berpikir keras Apa yang dia akan lakukan Nah, saat itu membuat dagang Dia tersandung Dia tersandung di batu Dan di situ dia melihat ada Karena Pak Seno ini Tadi sudah katakan bahwa dia mengalami Atau dia mendapatkan tunanetra Ya, gengguan pada penglihatan Nah, dia meraba Batu tersebut ternyata adalah sisa batako Nah, batako tersebut tidak diambil lagi oleh pabrik yang ada Ya, pecahan-pecahan batako itu tidak diambil lagi oleh pabrik itu Mereka membiarkan berserahkan Nah, Pak Seno ini ada yang terlintas dalam pikirannya Kenapa saya tidak gunakan Pecahan batako tersebut Oke, kesokan akhirnya dia kembali Memungut pecahan-pecahan batako tersebut Kemudian memecahkan menjadi Kan di situ mengandung semen Jadi, itu bisa seperti gumpalan-gumpalan pasir lagi Jadi, dari situ Pak Seno setelah dipecahkan Dia mengumpulkan di dalam karung Dan Pak Seno ini, dia bersyukur Dia bersyukur bahwa apa yang dia lakukan itu bisa cukup untuk menghidupi keluarganya Meskipun tidak kaya orang lain Bisa melakukan hal-hal yang mungkin untuk berkelebihannya Bisa balik ini, bisa balik ini Tapi, bagi Pak Seno Keluarganya mempunyai tempat tinggal Keluarganya mempunyai pakaian Dan keluarganya bisa makan Itu sudah cukup buat Pak Seno Dia tidak lupa bersyukur dalam kehidupannya Ketika kita bersyukur, itu masuk dalam pengamalan Pancasila Sila pertama Ingat itu ya Nah, kelas 4 Di sini, Pak Seno menunjukkan semangat perjuangannya Semangat perjuangannya kepada siapa? Kepada keluarganya Berarti, dia termasuk dalam Dikatakan sebagai pahlawan Pahlawan itu siapa? Pahlawan untuk keluarganya Dia tidak membiarkan keluarganya Meskipun dia menderita suatu penyakit ya Tetapi, dia tidak putus asa Dengan apa yang dia alami Tapi, dia terus berjuang Nah, mari kita belajar dari Pak Seno Dengan penumpet terbatasan yang kita miliki Tentu, di situ masih terselit Kelebihan-kelebihan yang bisa kita kembangkan Oleh sebab itu, anak-anak kalau sempat Jangan selalu melalui dalam kehidupan hari-hari Disuruh ini Karena sudah merasa diri tidak bisa Ah, aku tidak bisa Padahal Itu hanya pikiran Pikiran males kamu Sebenarnya, kalau kamu lakukan itu Yang pun bisa menjawab Bisa saja itu kamu lakukan Jadi, anak-anak kalau sempat Jangan mudah putus asa dalam kehidupan hari-hari Mengerjakan PR Ya Mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Buru mudah putus asa Tidak Tapi, mari kamu terus belajar Terus mempelajari Tonton lagi video yang diberikan oleh Bapak Buru Pasti, tugas tersebut kamu bisa kerjakan Tapi, kalau hanya menonton Hanya di skip Baru lihat tugas yang diberikan Hasil lapah Tidak ada yang kamu dapat Kamu melulu Kamu tidak mengerjakan tugas tersebut Ya Tapi, hari ini Ibu mengajarkan sama kalian Mari belajar dari Pak Seno ini Kemudian, di halaman selanjutnya Di situ menceritakan tentang pemadam kebakaran Nah, pemadam kebakaran ini menunjukkan kepedulian terhadap Masyarakat Atau siapapun yang mengalami kebakaran Pastinya mereka tidak menutup tangannya untuk Saat ada kebakaran Pasti mereka memberikan dirinya untuk Memadamkan api Nah, ini salah satu bentuk perjalanan mereka Bentuk perjalanan mereka Jadi, pemadam kebakaran ini merupakan juga salah satu pahlawan Menunjukkan kepedulian Nah, tingkat kepedulian kita Karena pahlawan dari pemadam kebakaran ini Mereka peduli atau membantu orang lain Ya, pembantu orang lain yang mengalami musibah Itu menunjukkan sikap pengamalan sila Pancasila kelima Nah, anak-anak kelas 4 Itu sedikit penjelasan Ibu Karena ini materi kita yang terakhir Ingat, di 4 E ini Itu banyak mengajarkan kita tentang kepahlawan Bagaimana kita mempelajari sikap-sikap pahlawan Dan bagaimana kita mengkaitkan sikap pahlawan dengan sila kelima Pancasila Oke, Ibu ingatkan Ini sudah berada di akhir November Berarti, anak-anak kelas 4 ingat Sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester ganjil Nanti persiapkan diri di rumah Belajar dengan baik Apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru Diingat kembali Buka catatannya Kalau ada catatannya Di sini ada yang mempunyai catatan atau tidak Ibu yakin Anak kelas 4 Bisa ada yang dicatat tiap hari ya Hal-hal yang pentingnya dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru Ada catatan kamu Oke Nah, coba perhatikan untuk kelas 4 PKN itu Ibu tidak memberikan Kisi-kisi Ibu hanya Memberikan bahwa Bahan semester itu Soal-soal semester itu Ibu ambil dari 4A, 4B, sampai 4E Jadi, kamu pelajari apa yang paling dasar dari situ Terutama pengamalan Nilai sila-sila Pancasila Kemudian sikap kepahlawanan Ya Hak dan kewajiban kemarin Itu yang kalian pelajari Nah, untuk hari ini Anak-anak sempat Ibu tidak berikan Tugas sama kalian Tapi silahkan belajar di rumah Ya Belajar di rumah Persiapkan diri dengan baik Untuk Mengikuti ujian Akhir semester nanti Semoga kelas 4B bisa Melakukan yang yang baik Tidak hanya mendengarkan Tapi bisa dilakukan Oke Sekian dari Ibu untuk Pagi hari ini Ibu ucapkan selamat pagi Dan selamat berarti Terima kasih telah menonton Untuk pertemuan berikutnya Mungkin kita hanya membahas Semacam fisikisi dan soal-soal ya Oke Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton